Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AMH Channel Oke, kali ini kita akan mengulas mobil double cabin harga di bawah 100 juta rupiah nih teman-teman Sudah cukup lama di request ya, kalau begitu langsung saja Kalau ingin merasakan sensasi double cabin yang tangguh dan macu ini Mungkin cara terbaik supaya tidak keluar duit terlalu banyak Bisa membeli yang bekas operasional perusahaan tambang ya teman-teman Karena biasanya harganya lebih murah Tapi masalahnya tidak mudah menemukan mobil X tambang dalam kondisi layak pakai harian Harganya pun bisa dikatakan gelap, tergantung kondisi restorasinya Nah, untuk memberikan gambaran buat kalian Kami akan berbagi harga yang layak untuk sebuah double cabin yang kondisinya tidak busuk lagi Alias tidak butuh perbaikan besar ya teman-teman Tapi sebelum lanjut, selalu kami ingatkan untuk subscribe dulu channel ini Dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Oke, kita langsung ulas mobil yang pertama Mitsubishi L200 Strada TPGLS tahun 2005 Generasi ketiga dari seluruh jajaran pick up tangguh Mitsubishi ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2002 Di Indonesia, kendaraan beroda empat ini menjadi generasi pertama untuk nama Strada L200 Saat itu, pemain pick up dengan mengusung bonnet depan masih sangat sepi Hanya Ford Ranger yang menjadi rivalnya Dan model seperti ini dijual sampai tahun 2006 Kemudian dilanjutkan oleh Strada Triton Kondemasinya 4D56-2477 cc 4 selinder SOHC turbo intercooler Tenaga maksimalnya 100 haus power Torsi maksimalnya 245 Nm Rasio kompresinya 21 banding 1 Transmisi 5 speed manual Suspensi depan independen Belakang rigid axle dengan perdaun Fitur yang disemarkan pada L200 Strada TPGLS ini antara lain adalah Power window Electric mirror Turbo timer Inclinometer Thermometer Asir dengan pengaturan lengkap dan heater Defogger belakang Jam digital Head unit single din Dan armrest untuk kursi belakang Untuk mode transfer case-nya 4L, 4H, dan 2H saja Desain Strada ini memang terlihat tangguh Dengan ground clearance yang paling tinggi Mesinnya bandal dan lebih mudah di maintenance Karena mirip dengan mesin Mitsubishi L300 Atau Mitsubishi Kuda Meskipun tenaganya kecil Tapi torsinya masih cukup Kemampuan offroadnya tetap mumpuni Dengan transfer case yang tangguh Karena ini merk Mitsubishi yang termasuk Paling banyak dipakai di Indonesia Jadi seperempatnya tidak terlalu sulit didapat Mesinnya ini juga belum common rail Jadi masih sangat aman memakai biosolar Strada juga punya kabin yang tergolong luas di kelasnya Hanya saja dia punya desain interior yang sangat biasa Posisi berkendaranya kurang nyaman dan agak sempit Dan juga cukup sulit menemukan unit yang rapi Jika ada pun biasanya harganya cenderung lebih mahal Dibandingkan mobil di kelasnya Untuk konsumsi BBMnya dalam kota sekitar 8-9 km per liter Dan luar kota sekitar 11-12 km per liter Untuk mobil tambang yang sudah dirawat perorangan dengan kondisi cukup rapi Taat pajak dan gear aktif Teman-teman bisa mendapatkan strada L200 ini di angka 90-100 juta rupiah Memang masih ada ya harganya yang lebih murah Sekitar 60-70 jutaan Namun biasanya menyisakan penyakit tertentu Yang nantinya mungkin bisa jadi masalah besar Sementara untuk biaya pajaknya sendiri sekitar 3,5 juta rupiah Oke yang kedua ada Ford Ranger tahun 2010 Ford Ranger ini adalah generasi kedua dari Ranger Yang mulai dipasarkan di tahun 2009 Pada generasi ini sebenarnya Ford sudah mengganti mesinnya dengan mesin TDCI ke Montreal Tapi itu hanya terjadi pada varian XLT 4x2 yang di Indonesia cukup lengkap keberadanya Sementara untuk varian 4x4nya masih memakai mesin TDI Alias mesin diesel konvensional yang masih mudah mendegak biosolar Kode mesinnya WLAT 2499 cc 4 silinder 12 katuk SOHC turbo diesel TDI Dan agak maksimalnya 110 HP Torsi maksimalnya 268 Nm Punya transmisi manual 5 speed dan berpenggerak 4WD atau 4x4 ya teman-teman Ford Ranger ini punya mode transfer gasnya 4L, N, 2H, dan 4H Sementara untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan RAM ABS plus EBD plus BA Power window, electric mirror, audio double din, AC dengan pengaturan lengkap dan heater Dual SRS airbag, tilt steering, konsol tengah dual level, 2 buah power outlet, vanity mirror kiri kanan, dan ambrace untuk kursi belakang Ford Ranger ini punya mesin yang bandel Biaya perawatan dan separepatnya murah Dan separepatnya lebih mudah didapat Suspensinya terasa empuk Setirnya sangat enteng Fitur keselamatannya juga lengkap Dan yang pasti populasinya paling banyak di kelasnya Tapi mesin TDI-nya ini tidak terlalu bertenaga ya teman-teman Dia juga punya kabin yang agak sempit Dan kualitas material interiornya biasa saja ya Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter Dan luar kota sekitar 12-13 km per liter Memang banyak ya yang menawarkan mobil ini di harga 60 jutaan sampai 70 jutaan ya teman-teman Namun biasanya kondisinya apa adanya Jadi kalian jangan tertipu dengan tampilan luarnya yang terlihat bersih Kalian sebaiknya mengeluarkan dana sedikit lebih Sekitar 90-100 juta rupiah Supaya bisa mendapatkan unit yang kategori bagus Taat pajak dan kirnya aktif Untuk biaya pajaknya sekitar 3 juta rupiah Yang ketiga Ada Isuzu D-Max 3.0 Rodeo tahun 2007 Isuzu D-Max generasi pertama ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2003 Melalui varian single cap dan double cap Isuzu D-Max generasi awal terbilang cukup advance Karena sejak kehadirannya ia sudah mengadopsi sistem penggerak tanpa tuas transfer case Di mana pengaturan loda penggerak dapat diatur melalui tombol push button yang terletak di tengah dashboard Untuk kedua mesinnya 4J H1T 3.000 cc 4 silinder turbo intercooler OHV Tenaga maksimalnya 130 hp Torsi maksimalnya 302 Nm Punya transmisi 5 speed manual Suspensi depannya independen double bisbon Dan belakang rigid axle dengan persemi daun Untuk mode transfer case-nya 2H, 4H, dan 4L Semuanya model tombol ya Fitur dari Isuzu D-Max ini antara lain adalah Ram ABS plus EBD plus BA Power window Electric mirror Dual SRS airbag Tail steering AC dengan pengatur lengkap termasuk defogger Audio double din Dan console box Isuzu D-Max punya mesin yang bandel Tenaganya selalu ngisi Cukup mudah untuk mencapai kecepatan 180 km per jam Dia juga sudah menganut shift on the fly Jadi bisa shifting ke mode 4WD Sambil jalan di bawah 100 km per jam Fitur keamanannya juga lengkap Dan sangat bisa memakai biosolar Karena mesinnya juga belum ke monreel Untuk konsumsi BBM-nya tergolong irit juga nih teman-teman Dalam kota sekitar 9-10 km per liter Dan luar kota sekitar 12-14 km per liter Tapi sayangnya untuk CC-nya yang besar ini Tenaganya terkesan terlalu kecil ya teman-teman Dia juga bukan yang populer di kelasnya Tapi karena ini merek Isuzu tentunya Tidak terlalu sulit merawatnya Isuzu D-Max tahun 2007 Dijual mulai dari sekitar 90-100 juta rupiah Untuk kondisi baik, taat pajak, dan care aktif ya teman-teman Biaya pajaknya sendiri sekitar 4 juta rupiah Yang keempat Ada Mazda BT-50 tahun 2010 Dalam dunia perdabel kabinan, nama Mazda bisa dikatakan yang paling redup Mobil ini adalah saudara kembar dari Ford Ranger Mulai dari mesin sampai interiornya Mesinnya ini diproduksi langsung oleh Mazda sendiri Tapi justru Ford Ranger yang lebih banyak dipercaya perusahaan tambang Mungkin karena kalah di marketingnya ya Tapi tetap saja ini adalah sebuah double kabin Dimana bisa jadi alternatif lain jika Ford Ranger sudah terlalu mainstream Untuk kode mesinnya, MZDE 2499 cc 4 silinder 12 katub SOHC turbo intercooler Mesinnya ini versi sama dengan mesin Ford Ranger ya Tapi kodenya aja yang berbeda Tenaga maksimalnya 109 HP Torsi maksimalnya 257 Nm Transmisinya manual 5 speed Suspensi depan independen double whispone Dan belakang per daun Untuk mode transfer case-nya 4L, N, 2H, dan 4H Sama dengan Ford Ranger Sementara untuk fiturnya sudah terlengkapi dengan Power window, electric mirror, head unit double din AC dengan pengatur lengkap 2 buah socket lighter Laci di konsol tengah Dan amres di kursi belakang Layaknya double kabin pada umumnya Mazda BT50 adalah mobil yang cukup tangguh dan bandel Serta perawatannya tidak ada yang berbeda dari Ford Ranger Dia dengan moda bisa menegak biosolar Karena mesinnya pasti belum kementer juga ya teman-teman Namun suspensinya lebih kaku dari Ford Ranger kembarannya Biaya perawatan dan harga sport partnya sedikit mahal Fitur keselamatannya juga minim Hanya tersedia seatbelt saja Untuk biaya pajaknya juga lebih mahal dari Ford Ranger Yaitu sekitar 4,5 juta rupiah Mazda BT50 tahun 2010 ini harganya paling murah di pasaran Untuk kondisi baik, tanpa perbaikan berat, pajak, dan care aktif Harganya dimulai dari 75 sampai 85 juta rupiah Oke itulah beberapa double kabin yang kami rekomendasikan Untuk harga di bawah 100 juta rupiah Tapi dalam kondisi bagus untuk sebuah X tambang Dan pastinya semua peminum solar busuk ya teman-teman Oke terima kasih sudah menonton video ini Dan mohon maaf jika masih kurang dalam penyampaiannya ya Sampai jumpa di video berikutnya